Intro Saya baru membaca koleksi riset Ini riset tiga generasi Yang mencoba menjawab teka-teki tentang agama Jadi pertanyaannya kira-kira Ini mengapa ini? Sudah berusia lebih dari 1400 tahun untuk Islam Dan Kristen 2000 tahun Agama malah tambah perkasa Tak kunjung layu, tak kunjung mati Dibandingkan dengan misalnya ideologi modern Marxisme Baru 200 tahun dia sudah layu Jadi apa yang terjadi Yang membuat agama ini perkasa melampaui ribuan tahun dalam sejarah Padahal sudah dibunuh berkali-kali Tapi hidup berkali-kali Jadi orang bilang ini apa rahasia agama yang punya seribu nyawa Jadi pembunuh pertama dari agama dalam sejarah adalah ilmu pengetahuan Itu ada studi namanya Biblical Archaeology Yang mencoba secara saintifik meneliti kisah-kisah nabi di zaman dulu Dan temuannya signifikan Dia menceritakan atau menggugat banyak sekali Kebenaran faktual dari kitab suci Secara saintifik dia faktual dan kuat Tapi agama tak kunjung mati Malah kuat sekali Itu Kristen yang mengalami itu Islam lebih jauh lagi Di samping serangan dari ilmu pengetahuan Juga serangan dari politik 20 tahun terakhir Puluhan terorisme dikaitkan dengan Islam Tapi apa yang terjadi Islam juga tak kunjung mati Bahkan tambah perkasa Diproyeksikan bahkan secara saintifik oleh Pew Research Bahkan tahun 2070 nanti Umat Islam akan menjadi umat terbesar jumlahnya di dunia Melampaui agama Kristen Sejak tahun 2070 Karena percepatan pertumbuhan penduduk di komuniti Islam memang jauh lebih tinggi Dan India diramalkan nanti Disitulah umat Islam yang paling banyak jumlahnya Melampaui Indonesia Sekarang Indonesia negara yang paling banyak juga muslimnya Tapi nanti 2070 India yang paling banyak Walaupun disana muslim lebih banyak Tapi muslim di Hindu paling banyak di India Tapi muslim di India Akan melampaui muslim di Indonesia Jadi agama ini Semakin perkasa Apa penyebabnya Riset pertama Datang dari University of Chicago Ini mereka melakukan survei yang tidak biasa Disebut ini General Social Survey Nanti bisa dicek di Google Ini survei yang dikerjakan selama 18 tahun Dari tahun 1972 Sampai 90 Kita bayangkan ini survei 18 tahun Sementara LSI kalau survei paling lama 3 minggu Ini 18 tahun Jumlah responden 20.000 Sementara kita paling banyak 1.200 Survei ini ingin memecahkan teka-teki Apa yang membuat agama Makin perkasa Yang di riset adalah Dua jenis komunitas Yang satu komunitas Yang Sampai umur 16 tahun Mereka Mengasosikan diri dengan agama Lalu kemudian setelah 16 tahun Mereka mengatakan Mereka tak lagi percaya pada agama Jadi ini yang diteliti Satu lagi Mereka yang waktu umur 16 tahun Mengatakan mereka percaya agama Setelah itu Juga masih percaya agama Jadi dua komunitas yang berbeda ini Yang di riset Di explore segala variable Itu 20 tahun lamanya Karena di uji lagi Di uji lagi Dan ditemukan satu variable penting Ini saintifik Kesimpulannya adalah Mereka yang masih percaya agama Ternyata merasakan Hidupnya lebih bermakna Daripada mereka yang tidak lagi percaya agama Terlepas apapun pendidikannya Apapun kekuasaannya Apapun hartanya Ternyata mereka Yang lebih percaya agama Lebih tinggi tingkat kebahagiaannya Dibanding mereka yang tidak percaya pada agama Waktu ini kesimpulan muncul Ini membuat heboh Di Amerika Karena Di sana masyarakat sangat saintifik Dan merasa Ilmu pengetahuan pun Sudah banyak memberi makna Lalu riset ini diulang lagi Diulang lagi Dengan metode yang sama Sama hasilnya Sehingga sekarang Kalau kita cek di google Itu sudah menjadi satu konvensi Bahwa mereka yang percaya dengan agama Terlepas apapun pendidikannya Berapa banyak pun hartanya Seberapapun kuasa dia Cenderung lebih bahagia Ketimbang mereka Yang tidak percaya agama Ini generasi pertama Lalu muncul generasi kedua Dari riset Apanya dari agama ini Yang bikin Orang-orang merasa lebih bahagia Generasi kedua ini terlibatlah Para wali-wali riset Yang namanya itu sangat dikenal Kalau dalam ilmu politik Ada namanya Robert Putnam John Engelhardt Itu tokoh-tokoh yang begitu dihormati Nah kesimpulannya juga unik Ternyata yang membuat agama itu Lebih bermakna Bukan terutama karena ajarannya Tapi terutama adalah Karena social network Karena yang disebut social support Jadi mereka yang percaya agama ini Cenderung membangun komunitas Yang juga diwarni agama Hubungan pribadi Antara individu dalam komunitas agama itu Jauh lebih dalam Jauh lebih bersahabat Jauh lebih tolong-menolong Jika mereka saling tolong-menolong Juga jauh lebih ikhlas Dibandingkan aneka komunitas lain yang sekuler Yang lebih profesional Katakanlah asosiasi ilmu pengetahuan Hubungannya profesional Ilmu pengetahuan Tapi tidak menyentuh hati sedalam Hubungan orang-orang yang ada dalam komunitas agama Jadi kuncinya Oh ternyata Hubungan individu Jika agama basisnya Dia mungkin lebih spiritual Lebih dalam Lebih bermakna Lebih ikhlas Ini dalam Islam Islam lebih Itu ternyata lebih Bermakna Nah generasi kedua ini juga Dicoba digali lagi Di pantas Tapi pun Dia sudah firm Menjadi satu pakem Konvensi kebenaran Bahwa ternyata di agama itu Social networknya Yang membuat Orang-orang merasa bahagia Generasi ketiga lebih jauh lagi Bagaimana kalau agama Dibawa menjadi Basis sebuah negara Menjadi negara agama Seperti di Timur Tengah Di Afghanistan Dibuatlah studi mengenai Kebahagiaan Negara-negara Di seluruh dunia Yang terjadi Negara agama Termasuk negara yang paling tidak bahagia Diulang lagi Sama hasilnya Negara Yang menjadikan agama Sebagai basis Untuk menjarak Menjarakkan publiknya Membuat publiknya Justru tidak bahagia Yang paling bahagia Justru di Eropa Di Denmark Skandinavia sana ya Nah ini Memberikan kita wajah Agama yang lebih lengkap Lalu muncul kesimpulannya Jika agama Dijalankan dari hati Secara sukarela Itu membuat orang bahagia Tapi jika agama Dipaksa dari luar Dengan hukum pula Dikawal pula oleh polisi agama Bikin orang tidak bahagia Nah disinilah Kesimpulan Final dari riset Mengenai agama itu Dan ini kesimpulan penting Jadi jika agama Dibiarkan menjadi Keyakinan publik Untuk dia Ekspresikan Dia jalankan Membuat orang begitu bahagia Tapi sekali dipaksa oleh negara Untuk dijadikan sebuah norma Dikawal Pake polisi agama Pake hukum-hukum Mencambuk pula disana Orang justru menjadi tidak bahagia Nah kesimpulan ini Kita bawa ke Indonesia Kita sudah bikin juga survei Kemarin itu Mengenai pentingnya Demokrasi Pancasila Yang berangkat dari kultur Indonesia Karena sistem apapun Yang mau dibawa kesini Tanpa Menyertakan ruang bagi agama Dia tidak akan Mengakar Tapi kita tahu Kita sudah punya kesimpulan tadi itu Sistem yang mau kita bangun Disini seharusnya sistem Yang menjamin Setiap individu Menjalankan agamanya Yang menjamin kebebasan Setiap individu Secara berbeda Meyakini apa yang dia yakini Yang datang dari hati Namun jangan sistem yang Memaksakan Satu Prinsip hukum agama Secara seragam Untuk diikuti semua Dan dijaga pula oleh Polisi agama Karena contohnya Justru membuat Publiknya Tidak bahagia Jadi kalau selalu kita Bahagia kotanya Bahagia warganya Atau bahagia negaranya Bahagia warganya Memang kita beri ruang pada Agama Dan kita terapkan juga pada Diri kita pribadi Kita jalani puasa ini juga Dengan satu Keikhlasan dari hati Kita menjalankannya Bukan ini Satu tekanan Atau show Untuk keluar Karena Islam lagi Ngetrend nih Kita pengen puasa Supaya diakui juga Sebagai tokoh Islam Sehingga punya Punya nilai lebih Misalnya Atau supaya Misalnya ini Dapat content Dari mertua Puasa yang datang Dari hati Tidak dalam rangka show Tidak dalam rangka tekanan Itu justru Jauh lebih bermakna Jauh lebih meaningful Dan itu pula alasan Mengapa agama Tak mati-mati Setelah 2000 tahun ini Begitu banyak Hantaman Begitu banyak Para pembunuhnya Ilmu pengetahuan Politik Tapi agama Terus datang Membesar Karena dia mengisi Hal yang paling esensial Di hati manusia Memberikan Makna Sehebat apapun Ilmu pengetahuan Tak bisa Dia menggantikan Yang namanya itu Meaning of life itu Nah ini Kira-kira Oleh-oleh dari Saya Oleh-oleh dari Pemimpin riset ini Memang Bukan dalam bentuk barang Tapi dalam bentuk Hasil kesimpulan riset Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh